Inilah aku apa adanya yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya yang ingin selalu disampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu disini Biar cinta kita tunggu harum mewahli dan dunia menjadi saksinya Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan Demi cinta kita aku akan menjaga cinta kita Yang kita bina Udah Fitri! Bi! Bi! Ayo cepet deh! Bersi! 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 Dia itu gadis yang baik Cantik, cerdas Dan pandai bawa diri kan? Kamu serius kan sama dia Aku gak akan pulang ke kampung Nanti kalo aku pulang ke kampung Bule bisa sedih lagi Karena aku udah janji sama Bule Buat nebus sawah yang udah aku gadihin Kamu itu cantik loh Fit Masa cantik-cantik jual soto Emang kamu gak mau cari kerja di kantor gitu? Mbak juga cantik kok jualan soto Kamu mau gak nikah sama aku? Kamu yakin? Apa aku keliatan bercanda? Fitri? Lagi siap-siap ya? Iya Mas ini tuh Fitri yang aku ceritain itu loh Ini suami saya Halo Selamat datang di rumah kamu Maaf rumahnya gak terlalu besar Gak apa-apa kok mas Ini udah cukup Yaudah Gih, kamu berangkat Iya Tati ya Tati ya Fit Bisnisnya kemarin gimana? Sejauh ini sih lancar-lancar aja Kamu inget temen aku gak? Namanya Bambang Iya, iya aku inget, aku inget Dia yang ngajakin aku bisnis betubara Aku sudah baca proposalnya Case flownya juga Dan aku yakin Kali ini pasti goal Mudah-mudahan yang kali ini kita berhasil ya mas ya Abis aku tuh udah pusing banget Setiap kali mas berambil usaha untuk memulai suatu bisnis Pasti anginnya gak pernah berhasil Tapi, aku yakin Kalau kita berdoa yang kali ini kita pasti berhasil Soalnya mas, kalau kita cuma berharap dari hasil penjualan soto kan gak cukup Mas, aku minta maaf ya Kalau sampai sekarang, keluarga aku masih belum bisa menerima mas Aku gak apa-apa, Pak Mai Tapi aku yakin mas Kalau kita berusaha Dan suatu saat nanti kalau kita sudah mapan Sikap mereka pasti berubah Ya, ini nomas Teng ya Aku lihat warung depan dulu ya Dadah, Papa Mas, camunya mas Nih Nih Makasih ya Masih juga Kelain ini tuh cerewet banget Perfeksionis Jangan sama-sama ngomong lo ya Gua udah siap kok Ternyata aku juga bisa dengar Kalau kayak gini terus Nanti suaranya bisa udah ludes Al Itu... Kayaknya... Saudara lo deh Mana? Itu kan Aldo Aduh Hampir aja Kok bisa kebetulan ketemu disini ya? Beneran lo liat Fitri tadi, Rel? Kayaknya sih dia Padahal kan dia udah pulang kampung Mungkin gak sih yang diliat Varel beneran Fitri? Tapi ngapain dia masih di Jakarta? Aldo? Kok bengong sih? Enggak Tumbe nyanyi-nyanyi Lagi happy ya? Iya Soalnya Varel udah ngambil keputusan Maksudnya Kamu di lemar Varel? Ya gitu deh Selamat ya Aku pulang duluan ya Hati-hati ya Ya Ma'am Sorry ya, Varel gak bisa jemput Gak apa-apa, Karel Mami juga lagi nunggu adik nih Gak tau kemana Mami kayak gak tau Kaila aja Dia kan selalu ngaret Dandanya tuh kelamaan Ya udah deh Farah kerja dulu ya, Mia Oke, bye Maaf ya, Kevin Gak apa-apa, Tante Sorry ya, Jeng Gak apa-apa Buruan Kep Kep Kemana aja sih kamu Aduh, sorry Mi Tadi aku ke salon Rencananya sih semua mau cuci, Blok Tapi Akhirnya jadi krimbat sama Manny Paddy Kamu gak sadar Kita semua tuh nungguin kamu Maaf, Mi Maaf ya Tante Gak apa-apa Kenalin ya anak Tante Kevin Kevin Ayo Kaila Eke, tau gak siapa Kevin Kevin itu ternyata lulusan bisnis manajemen dari Washington Hebat ya dia Yaudah Kalian berdua tuh ngobrol-ngobrol dong Bila perlu Ajak Kevin jalan-jalan keliling Jakarta Soalnya Dia udah kangen banget sama Jakarta Udah kelamaan di luar negeri ya Kevin ya Loh Mami sama Tante mau kemana? Mami kamu sama Tante mau shopping dulu ya Ya Kevin Yaudah ya Kevin Tegelah Gue heran sama nyokap lo Kok dia keliatannya nafsu banget ya Buat jodohin kita Padahal udah jelas-jelas kita gak cocok Maksud lo apa sih? Ya gue bete lah Setengah jam gue nungguin lo disini Sementara lo asik-asik pergi ke salon Sok penting banget sih lo Siapa suruh lo nungguin gue? Emangnya lo pikir gue gak males apa ketemu sama lo? Sok kecakepan banget sih lo Kok jadi lo yang marah sih? Seharusnya gue dong Gue ada wasting time disini Makanya lain kali tuh belajar untuk disiplin Dan belajar untuk lebih menghargai orang lain Jangan mau enaknya sendiri Seharusnya lo sekolahin dulu tuh mulut lo sebelum ketemu gue Emangnya lo pikir gue gak nyesel banget ketemu sama lo?